Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sambas akan digelar tahun ini. Riak-riak siapa yang akan menjadi bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati sudah mulai bermunculan. Bulan Ramadan dan Idul Fitri menjadi momen bagi para calon untuk menarik hati masyarakat, baik melalui safari Ramadan maupun buka puasa bersama. Banyaknya baleho-baleho yang dipasang di setiap sudut jalan di Kabupaten Sambas menjadi salah satu daya tarik para calon peserta pilkada tahun ini. Yang paling menonjol adalah baleho Satono dan Fahru Rovi. Pasangan petahana ini kemungkinan besar akan bertarung pada pilkada Kabupaten Sambas tahun ini. Satono masih dengan jargonnya lanjutkan Sambas berkemajuan, sedangkan Fahru Rovi dengan jargonnya Sambas bermarwah. Belum lama ini, Fahru Rovi juga terpantau sudah mendaftarkan diri menjadi bakal calon bupati ke Partai Demokrat. Di sisi lain, sosok yang patut diperhitungkan adalah Misni Safari, yang menurut informasi akan mencalonkan diri melalui jalur perseorangan atau independen. Kemudian ada juga kader partai PKB, yakni Herualdi. Untuk bakal calon wakil bupati, nama-nama yang mencuat yakni Tokoh Muhammadiyah Nur Hadianto, kemudian Tony Kurniadi, Erik Darmansyah, Dr. Nur Hadi Saputra, dan Firman Sambas. Para bakal calon bupati dan wakil bupati ini tidak hanya ramai memasang baleho, tapi juga ramai diperbincangkan di media sosial, terutama Facebook. Menarik untuk ditunggu, kiprah para bakal calon bupati dan wakil bupati Sambas pada pemilihan kepala daerah kali ini, termasuk peran partai politik dalam menentukan siapa calon bupati yang akan mereka usung.